Baik, kali ini kita akan coba belajar melokir sosmed ya, bisa Facebook, Youtube, terserah Anda ya. Contoh hari ini yang tiga itu aja ya, Youtube, Facebook, sama IG gitu ya. Jadi langkah yang pertama, IP ya, IP terus Anda pilih firewall, ya, pilih firewall. Terus Anda pilih yang sebelah kanan sendiri ini, layer 7 protokol, ya. Terus Anda klik add ini, tanda plus ini mas ya. Anda klik add, nanti muncul seperti ini ya. Yang namenya Anda tulis misalkan Youtube gitu ya, ayo sorry, sosmed gitu aja ya, sosmed. Anda tulis sosmed, yang namenya Anda tulis sosmed. Yang di bawah ini kita masukkan kodenya, scriptnya lah. Ini adalah script namanya, kesebutannya adalah regex, regex itu regular expression, ya. Regex itu regular expression, ingat-ingat, regex itu regular expression. Ini kita ketik ya, saya perbesar, saya taruh di notepad gitu aja. Saya taruh di notepad supaya gampang lihat. Nah ini, ini ya, persis ini ya, simbolnya atau tandanya seperti ini ya, youtube.com. Ini adalah garis tega, garis tega ini lokasinya ada di atasnya tombol enter, kalau Anda lihat di keyboard. Atasnya tombol enter ada backslash ya, atasnya backslash kan ada garis tega itu ya. Ini namanya pip line, garis tega ini namanya pip line, ya. Caret ini, ini caret, titik plus dalam kurung buka ini ya, youtube.com. Situs apa yang mau Anda blokir pokoknya ya, terserah sama yang nggak harus youtube ya. Contohnya hari ini yang kita blokir adalah sosmed youtube. Tutup kurung, ini nggak pakai spasi ya, langsung ya, langsung nggak pakai spasi ini, langsung. Berarti youtube tutup kurung, pip line, pip line itu tandanya ada di atasnya tombol enter, gitu ya. Facebook.com, ini, ini nggak pakai spasi langsung. Nah, kalau sudah diketik seperti ini ya, Anda klik apply, kasih komentar ya, kasih komentar boleh nggak dikasih, nggak apa-apa. Kasih komentar, misalkan blokir, sorry, script, script, blokir, sosmed. Nah, gitu aja ya, script, blokir, sosmed, oke, oke, gitu aja ya, seperti ini, script, blokir, sosmed. Langkah berikutnya adalah, tadi kan sudah saya bilang bahwa kita nanti belajar blokirnya, L7 protokol, kolaborasi sama fitter rule ya, gitu. Sorry. Oke, sekarang kita setting yang fitter rule, sekarang, gitu ya, kita setting yang fitter rule. Caranya masuk ke fitter rule, ya, masuk ke fitter rule, kita setting seperti ini, chain-nya forward, ingat chain-nya itu mas, forward, ya. Masuk ke fitter rule, klik add, ya, jangan lupa, masuk ke fitter rule, klik add. Tanda plus ini, ya, masuk ke fitter rule, klik add, chain-nya itu forward. Protokolnya TCP. Ya, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi, masuk ke fitter rule, klik add, tanda plus ini, ya, saya ulangi ya. Masuk ke fitter rule, klik tanda plus ini. Ini, nanti muncul seperti ini, ya, Anda pilih chain-nya itu forward, protokolnya TCP, DST port. DST itu destination port. Tulisannya destination. DST port, gitu aja, gak apa-apa. Saya tulis DST port, gitu aja, gak apa-apa. 80 itu HTTP, mas. Kalau 443 itu HTTPS. Ya, berarti kalau Anda buka situs kan, ada yang 80, ada yang 43, ada yang HTTPS, ada yang HTTPS, kan, gitu. TCP, TCP, nomor 6, urutan nomor 6, gitu ya. Kalau yang DST port-nya 80, 443, ada komanya, ingat. 80 itu miliknya HTTPS, 443 miliknya HTTPS. Kalau situs kan, kalau gak HTTPS, HTTPS. 80,443 miliknya HTTPS. 4-nya dua kali. In interface, yang mau kita blokir yang mana? Untuk aturan ini untuk siapa? Misalkan ini untuk klien, Pak. Kan filen-nya ada tiga kemarin. Ada AP, ada klien, ada server. Oh, ini yang klien, Pak. Saya pingin yang klien, yang filen klien gak bisa buka sosmed, Pak. Domong, silahkan, ya. Berarti itu untuk klien. Kalau ini gak diisi, berarti itu semuanya, ya. Semua gak bisa, Pak. Oh, gak usah diisi. Dikosongin gini. Berarti semuanya gak bisa internetan. Berarti gak bisa sosmedan, gitu ya. Tapi hanya kalau Anda pingin, hanya untuk filen tertentu, untuk divisi tertentu, Pak. Kalau jurusan TKT kayak sosmedan, Pak. Oh, Anda pilih filen-nya filen berapa, dia. Contoh kemarin kan kita sudah buat tiga filen. AP, klien, sama server. Misalkan ini, contoh aja. Kita gak pingin yang filen klien itu buka sosmed, misalkan. Ya, udah kita pilih aja di sini. Ini ada pilihannya, kan. Filen, klien. Ini muncul itu kalau Anda buat interface filen, kan gitu, Pak. Klien, gitu, Pak. Sabun? Tinggal, tinggal ini, ya. Nanti kalau pulang saya tanya ini. Berarti blokin-nya chain-nya forward. Bot, protokolnya TCP, soalnya ini banyak, Mas. Ada ICMP, ada macam-macam. Pilihnya TCP. Code-nya 80,443, 80 itu HTTP. 443 itu HTTPS, ya. Ini interface itu untuk siapa, gitu ya. Blokin-nya untuk siapa, ini. Kalau gak diisi berarti untuk semuanya. Kalau diisi berarti hanya untuk itu aja. Nah, kalau sudah kita masuk ke tab nomor dua ini, Mas. Adven, adventure ini, Mas. Adven. Tapi kalau saya tanya, Mas, L7 protokol itu ada di menu apa? Di menu filter rule, ya. Filter rule tab Adven. Ya, menu filter rule tab Adven. L7 protokol ini Anda pilih sosmed. Gitu. Ini muncul kalau di sini tadi Anda buat. Di L7 protokol tadi, loh. Kalau Anda buat, kasih nama di sini muncul nanti. Ini pilihnya kok cuma satu, Pak. Soalnya kita buatnya cuma satu. Gitu. Oke, besar kita gak pengaruh di sini, ya. Ini Anda gak usah ngetik. Sudah muncul otomatis kalau di sini udah buat. Di mana, Pak? Di sini tadi, di sini tadi, Mas, ya. Kalau di sini ada buat, maka di sini muncul. Kalau di sini tadi ada gak buat, ya di sini gak muncul, Pak. Di sini kok muncul cuma satu, Pak. Ya, kan cuma satu. Ini cuma satu. Coba Anda buat lima. Nanti di sini muncul lima pilihan, gitu. Sampun. Terus yang terakhir, action. Kita drop. Diblokir lah. Diblockir, gak boleh dibuka, gitu ya. Didrop. Oke. Kalau sudah disetting seperti ini, ya. Kalau sudah disetting seperti ini, Anda klik apply. Kasih komentar. Kasih komentar. Klik apply dulu, jangan dia oke. Klik apply, kasih komentar. Sekarang, misalkan blogir medsos atau sosmed. Nah, gitu aja. Untuk. Untuk siapa tadi? Untuk VLAN client. Nah. Blokir sosmed untuk VLAN client. Gitu aja. Oke. Baru klik oke. Nanti seperti ini, akhirnya. Ini loh, ya. Berarti ini komentarnya, ya. Komentarnya. Nyobanya, pastinya router-nya harus konek internet, kan, gitu, Pak, ya. Routernya konek internet, client-nya dapat IP, terus konek internet juga. Langkah berikutnya, di komputer Anda harus ada web browser-nya. Bisa Firefox, bisa Chrome, bisa Microsoft Edge, atau UC Browser. Atau Opera, lah, ya. Contoh, saya disini menggunakan Chrome. Untuk mencoba-nya, Anda harus menghapus dulu historinya, ya. Harus menghapus dulu historinya. Caranya, kalau saya menggunakan shortcut-nya. Control, GTRL itu, mas. Shift sama Dell. Nanti muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Anda pilih ini semua. Anda checklist semuanya seperti ini. Hapus, ya. Saya ulangi lagi, ya. Berarti kalau saya menghapusnya gini. Control, Shift, Dell. Nanti muncul seperti ini. Control, GTRL, mas, ya. Shift sama Dell. Kalau sudah, klik hapus. Klik hapus. Nah, sudah selesai. Oke, cara kedua untuk menghapus historinya seperti ini. Cara keduanya. Tanda titik tiga ini, Pak. Ini kalau di Chrome, ya. Ini kalau di Chrome. Di sini, masuk ke... Riwayat ini, mas. Ya. Anda klik yang riwayat ini, ya. Atau control. Nah, nggak apa-apa. Kayak control lagi nggak apa-apa, ya. Nah, nanti muncul seperti ini, kan. Nah, ini Anda hapus. Di sini ada tombolnya. Burpung ini sudah saya hapus. Hilang. Iya. Ya, sudah hilang. Soalnya sudah dihapus tadi, ya. Beres. Banyak gini. Anda langsung diketik domain-nya nggak apa-apa, ya. Youtube.com, Facebook.com, Iki.com. Boleh. Atau dari Google dulu boleh. Terserah sama ya. Contoh, ya. Ini contoh saja. Yt. Yt otomatis YouTube, ya. Nah, ini rating teratas. Ini kalau saya klik, ya. Saya buka tab baru, ya. Saya buka. Misalnya. Oke. Sekarang saya buka YouTube. Ini saya refresh dulu aja. Sebentar. Ini ya YouTube, ya. Terus. Saya reload. Saya buka YouTube. Saya tekan CTRL, ya. Supaya buka tab baru, gitu, ya. YouTube. Nah, kita lihat di sini ini. Anda lihat di sini. Ini saya tutup aja. Saya buka YouTube lagi. Ini. Terus yang ini. Ini. Anda lihat di atas ini. Dia akan loading terus, ya. Kirinya berhasil. Dia nggak muncul judulnya. Sama nggak muncul halamannya. Terus muncul gambar dinosaurus, gitu, Pak. Biasanya gitu, biasanya. Hasilnya seperti ini nanti. Nah, muncul. Sorry, bukan gambar dinosaurus. Munculnya seperti ini. Ini keblokir. Indikator yang berikutnya. Di sini. Muncul di sini. Reconnect, ya. Sebentar. Saya masuk lagi ke Winbox. Nah, di sini. Kita besarin dulu, ya. Ini kita besarin dulu. Paketnya jalan terus, ini. 1, 2, 6. Naik terus, ini, ya. Selama dia masih diakses, dia naik terus, gitu, ya. Berarti kalau paketnya ini sudah bergerak angkanya, berarti dia sudah berhasil. Kirinya di sini nggak bisa buka. Anda lihat di sini nggak bisa buka. Selain itu, dia juga nggak bisa buka sosmed. Contoh, ya. Contoh, mas saya masuk ke sosmed, saya masuk ke Facebook. Maka dia akan loading terus. Lagi, ya. Sosmed, saya masuk IG. Dia akan loading terus. Terus, di sini nambah terus. Ini HP killin dulu, ya. Di sini, ini loading, mas. Di sini nambah. Ini tak besarin ini, loh. 1,199. Ini nambah terus. Ini saya belum ngajarin Anda gimana cara melokir sosmed pas jam kerja atau pas jam sekolah. Nanti saya ajari juga. Tunggu tanggal mainnya. Hari ini saya ajari cuma gimana cara melokir, ya. Ini setiap waktu ini melokirnya. Nggak penting jam berapapun. Ya, ke-blokir. Nggak akan bisa, gitu ya. Oke. Terus, cara ngembalikannya gimana, Pak? Gampang. Ini sebentar ya. Ini saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Gini, saya tutup dulu. Ini saya disable. Ini saya disable. Ininya saja disable. Terus, di sini story-nya saya hapus. Berarti kalau ada teman Anda loh. Kok berhasil ya? Kok kebuka ya? Padahal sebenarnya loh. Perasaan saya sebenarnya misalkan. History-nya hapusin dulu. Terus, coba lagi. Kalau history-nya dihapus, tetap aja. Berarti script-nya ada yang salah. Gitu ya. Saya coba lagi sekarang buka YouTube. Sekarang YT gitu aja, Mas. Saya buka YouTube. Ini. Nah, di sini. Nah, makanya di sini buka nanti. Anda lihat judulnya ini sudah muncul. YouTube ini buka. Terus, saya ganti misalkan ke Facebook. Ini saya ganti ke IG. Instagram. Ya. Nah, ini buka Facebook ini ya. Terus, ini juga buka ke IG. Gitu. Ya, ini contoh cara blogging website. Tidak harus sosmed ya. Terserah Anda. Karena kalau punya kantor, atau Anda pasal kerja, atau punya warnet. Wah, ini karena sebaiknya buka. Nah, blogging ini bisa. Gitu ya. Gitu. Blogging-nya, terserah sama yang. Pakai address list, atau tujuh protokol, raw, mengkel, atau fitter rule. Nah, ini yang saya cari adalah L7 protokol sama fitter rule. Iya. Sudah berhasil ya ini ya. Oke. Ini saya tutup. Nah, ini sudah berhasil buka ya. Terima kasih.